Horas Bang Sobatak, Horas Indonesia Saya Lamsiang Sitompul, Ketua Umum DPP Horas Bang Sobatak Dengan ini memberikan tanggapan terhadap kejadian pengeboman di Gereja Katedral di Makassar Saya sangat sedih Bahwa peristiwa pengeboman ini adalah kejadian yang selalu berulang terjadi di Indonesia ini Hampir tiap tahun kejadian-kejadian seperti ini terjadi pengeboman di beberapa gereja Saya sangat prihatin Di suatu sisi saya melihat bahwa upaya penumpasan terorisme Tidak maksimal Sehingga kejadian-kejadian ini selalu berulang dan berulang Bahkan mungkin beberapa orang yang terduga atau terafiliasi dengan teroris Tidak dilakukan penindakan yang maksimal Saya siap untuk diklarifikasi tentang siapa-siapa saja itu Harapannya saat ini Semua pihak TNI, Polri, Densus 88, BNPT Harus bersinergi dan bersikeras Untuk menumpas gerakan terorisme Termasuk juga Kominfo Karena di Kominfo itu juga Mengurusi media-media Karena penyebaran paham terorisme ini juga Marak melalui Internet Melalui media sosial Saya dari dulu sudah meminta Agar Kominfo meregistrasi Semua akun medsos Sehingga tidak semudah itu Orang bisa Mengakses berita Tentang paham-paham terorisme Begitu juga dengan PPATK Agar lebih maksimal lagi Kemarin di medan Waktu penangkapan terorisme Ada ditemukan beberapa Kotak amal Untuk ini Juga lembaga-lembaga yang bergerak Di bidang keuangan juga harus mengawasinya Secara ketat Di sisi lain Sikap-sikap permisip kita Terhadap gerakan-gerakan intoleran Dan gerakan-gerakan radikalis Juga ikut menyuburkan Paham-paham terorisme Untuk itu Sekali lagi Tidak lagi saatnya Kita ini bersikap Permisip Bersikap Lembut Terhadap Gerakan terorisme Semuanya harus bersikap Lebih tegas Keras Sesuai dengan hukum Untuk itu Sekali lagi Saya mohon maaf Kalau ada yang merasa tersinggung Tetapi saya minta Agar gerakan terorisme itu Betul-betul Ditumpas habis Sampai akar-akarnya Bukan saja terhadap pelaku Yang meledakkan dirinya itu Tetapi terhadap orang-orang Yang membantu memfasilitasi Yang memberikan Arahan-arahan Maupun yang menyebarkan Paham-paham terorisme itu juga Harus segera Ditumpas Akhir kata Horas Indonesia Jayalah negeriku Jayalah bangsaku Horas Terima kasih Terima kasih